Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gue yakin diantara kalian semua yang lagi nonton video ini, pasti gak sedikit yang masih sekolah. Atau mungkin diantara kalian ada yang masih kuliah. Kasih tau di bawah, kalian tim anak sekolah atau tim anak kuliah. Atau tim udah kerja. Hampir di setiap sekolah, pasti ada cerita-cerita horror yang beredar di kalangan murid-murid dan seluruh penghuni sekolah. Biasanya cerita itu dilatar belakangnya sama tragedi yang pernah terjadi di sekolah itu. Gue juga ngalamin pas gue lagi sekolah, banyak banget cerita-cerita horror yang beredar di sekolah gue. Yang katanya di lift lah, di ruang kelas, di aula, sampai di lapangan. Dan biasanya yang paling sering itu di kamar mandi. So langsung aja, hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 video penampakan di sekolah yang paling menyeramkan. Ada sebuah sekolah di Manila, Philippines, di mana guru dan murid-muridnya mengaku sering mengalami hal-hal aneh. Gak jarang juga di antara mereka yang mengaku bahwa mereka pernah melihat penampakan-penampakan hantu di sekolah itu. Tapi nyeritain hal-hal kayak gitu, pasti banyak orang yang gak percaya, ya kan? Sampai ada sebuah video yang diambil pada saat acara kelulusan di sekolah itu. Yang sepertinya ada sosok lain selain murid dan guru yang hadir di acara itu. Seperti yang kalian lihat, pas acara lagi berlangsung, ada sosok seperti wanita berbaju putih panjang dan rambutnya juga panjang yang berdiri di atas tembok dan menatap ke arah semua murid-murid itu. Gak ada satupun orang di antara sekian ratus orang yang ada di situ menyadari akan kehadiran sosok tersebut. Bahkan murid yang mengambil video yang tadi itu baru sadar ketika videonya dia publis di internet. Konon katanya itu adalah sosok White Lady Ghost yang sangat terkenal di Philippines. Atau mungkin di negara kita lebih sering dipanggil Mbak Kunti. Next. Touchdown. Ada seorang ibu bernama Ana Deano yang datang ke sebuah acara event olahraga rugby untuk melihat putrinya Mariela yang pada saat itu menjadi cheerleader. Di SMA-nya bernama Silmar High School di Los Angeles, California. Sang ibu yang pada saat itu sedang duduk di tribun kursi penonton merekam aksi anaknya yang pada saat itu sedang menari bersama dengan teman-temannya menggunakan handphonenya. Tapi dia tidak menyadari bahwa ada sosok lain yang tertangkap oleh kamera handphonenya. Seperti yang kalian lihat tadi, ada sesosok bayangan hitam yang berlari dengan sangat cepat dari sisi kanan layar ke sisi kiri layar. Yang menurut gue pribadi nih, kayaknya gak mungkin sih kalau ada manusia yang bisa berlari secepat itu. Dan kalaupun ada manusia yang berlari secepat itu, pasti semua orang yang ada di sekitar situ notice. Tapi sepertinya semua orang yang terekam di dalam video itu sama sekali tidak menyadari akan kehadiran sosok ini. Seolah sosok ini sama sekali tidak terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan gue bilang, oh my God, apa yang itu? Dan gue lari ke teman-teman gue, bisa kalian lihat itu? Video itu seketika langsung viral di antara murid-murid Silmar High School. Dan gak sedikit juga di antara mereka yang meyakini bahwa sosok itu adalah sosok penghuni sekolah mereka. Tapi gak sedikit juga netizen yang meragukan akan keaslian video tersebut. Bahkan ada sebuah acara TV yang sempat mewawancarai Mariela untuk menanyakan keaslian video itu. Untuk sceptik di luar sana, kita tanya Mariela kalau video di telefon ibu dia di perubahan dalam cara-cara. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan telefon dia, jadi tidak. So, gimana guys? Gimana pendapat kalian tentang video yang tadi? Apakah itu cuma glitch dari kamera handphone Anadeano? Apakah itu cuma filter di aplikasi handphone? Atau kalian percaya kalau sosok itu memang benar adalah penghuni dari Silmar High School? Next. Asrama Gak tahu kenapa ya, kalau gue dengar kata asrama, dari gue kecil itu gue selalu ngerasa kayak horror aja gitu. Mungkin karena dulu sekolah SD gue di Kamu Halaman itu adalah bekas sekolah Belanda dan ada asramanya juga. Dimana cukup banyak cerita-cerita horror dan mengerikan dari asrama itu. Dan katanya ada beberapa anak yang meninggal di asrama itu. Ada yang meninggalnya secara wajar dan ada juga yang meninggalnya gak wajar. Bahkan yang gue pernah dengar dari cerita orang-orang tua yang dulu pernah sekolah di situ juga. Dulunya sekolah itu banyak tenaga pendidik dari suster Belanda. Dan seperti yang kalian tahu ya, cara mendidiknya itu memang benar-benar disiplin banget guys. Tapi berdasarkan dari cerita-cerita yang gue dengar itu kelewat disiplin. Bahkan cenderung keras guys. Jadi gak jarang anak-anak di asrama itu diberikan hukuman fisik. Sampai katanya ada anak yang meninggal di asrama itu karena dihukum secara fisik. Dan gue sendiri juga gak tahu itu ceritanya benar atau enggak. Karena gue cuma dengar dari cerita orang-orang tua zaman dulu yang juga pernah sekolah disitu. Karena itu kayak mungkin tahun 50-an, tahun 60-an kayak gitu guys. Jadi udah lama banget. Oke guys yang tadi itu cuma intermiss wajah. Karena video yang ketiga ini diambil di sebuah asrama di Universitas A&M di Texas, Amerika Serikat. Ada sebuah channel Youtube bernama ViverTisor. Dimana dia pernah mengupload sebuah video poltergeist yang terjadi di dalam kamar asramanya. Berdasarkan ceritanya, selama dia tinggal disitu, dia sering mendengar suara-suara aneh di dalam kamar itu. Dan juga dia selalu ngerasa kalau dia tidak tinggal sendirian di dalam kamar itu. Jadi suatu malam ketika dia mulai merasa bahwa sesuatu yang aneh bakalan terjadi lagi, dia mengambil kameranya dan mulai merekam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti ada yang mengangkat. Dan ketika dia masuk untuk mengecek, sama sekali tidak ada siapapun di ruangan itu. Dan fenomena poltergeist yang kedua ada di pintu kamar mandi. Yang tiba-tiba saja bisa membuka dan menutup dengan sendirinya. Seperti ada yang memainkan gagang pintu tersebut. Dan sekali lagi ketika dia mengecek di dalam kamar mandi, enggak ada siapa-siapa di situ. Gue sama sekali enggak tahu dan enggak dapat informasi tentang keaslian video ini. Apakah video ini real atau rekayasa? Tapi channel tersebut cuma mengupload dua video. Salah satunya video ini. Video yang satunya adalah video dia main musik. Jadi sama sekali enggak nyambung. Selain itu, kalau kalian perhatikan, pas Doi kabur keluar dari kamarnya, di situ sempat rekam kalau Doi lari enggak pakai alas kaki. Ya mungkin karena memang udah ketakutan banget. Jadi enggak sempat pakai alas kaki. So menurut gue video ini kayaknya sih real ya. Tapi apa iya sih? Sosok penghuni asrama Doi bisa sampai segitu kuatnya ngangkat springbed. Oke guys, itu tadi tiga video penampakan di sekolah yang paling menyeramkan. So video mana yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling buat kalian merinding? Dan video mana yang real? Atau video mana yang menurut kalian fake? Please kasih tahu gue di komen di bawah. Atau mungkin di antara kalian semua yang nonton video ini, kalian pernah menangkap sebuah penampakan atau fenomena aneh yang terjadi di sekolah kalian? Please ceritain ke gue dan kirimin foto atau videonya ke email ini. Kalau menurut gue videonya legit dan menarik buat dibahas, gue bakal masukin video kalian ke next video. Jangan lupa juga buat mampir dan subscribe ke channel-nya di Youtube yang tadi yang menunjukkan. Semua linknya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan pola juga Instagram aku di Atomomotravel untuk mendapatkan update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax